Tengilnya enggak? Karena aku tengilnya. Tengilnya enggak karena dia udah tengil bener ya? Iya, jadi sebenarnya yang susahnya itu ketika berperan... Berperan ketik baik. Iya, enggak enggak. Berperan seharus mabok, terus harus adegan ada merokok, itu agak sulit sebenarnya. Cuman semua akhirnya bisa diatasi dengan baik. Diatasinya itu gimana maksudnya? Dikasih opsi lain. Tidak merokok. Maksudnya ada adegan merokok tapi tidak terlihat lagi merokok, gitu. Maboknya dibuat seperti maboknya, gitu. Toko asli ya, toko yang mau hidup sampai saat ini. Best on true story. Jadi ngerasanya kayak lebih deg-degan sih, soalnya orangnya masih agak. Setiap kita shooting tuh orangnya nontonin kita di belakang layar. Itu tuh ngebuat kita lebih, aduh berarti gue harus bagus nih. Karena orangnya langsung lah yang nontonin kita, gitu. Karena udah gitu, karakter Sharon sama karakter aku sendiri tuh agak sedikit berbeda, gitu. Karena Sharon aslinya tuh lebih, gimana ya, dia tuh susak leader di Selamat Pagi Indonesia ini. Dan Sharon ini pun juga orangnya tegas, tomboy, gitu kan. Terus jago dance. Sedangkan aku gak bisa dance sama sekali. Jadi tantangan aku meruaiin di film saya I Love You ini, aku harus belajar dan aku harus bisa dance. Karena gue ini ketua, apa, yang ngajarin anak-anak untuk choreografinya seperti apa dan lain-lain. Jadi ya semuanya serba instan, belajarnya sebentar banget. Tapi karena dibantu oleh Sharon yang langsung, yang tadinya gue kayak mikirnya, aduh duduk-dudukan nih agak susah nih. Takutnya gak bisa mengecewakan dan lain-lain, tapi malah ngerasa aku didukung sama Sharon. Sekarang malah jadi lebih semangat lagi dan akhirnya bisa untuk menangatkan tokoh si Sharon ini, gitu sih. Dan kebetulan film ini juga film terakhir saya sebelum saya berhijat, syutingnya pun juga selalu yang lalu. Pada saat itu filmnya belum berhijat, jadi ya senang aja sih, gitu. Dan ya maksudnya mohon dimaklumin aja lah betul-betul. Tai Chi, gitu-gitu terus. Apa, travel juga. Travel, terus Sharonnya sendiri kan dia punya konser drama musikal Blast of Glory, gitu. Itu pun udah sampe dunia, keliling dunia lah. Mereka udah keliling dunia kemana-mana. Ya menurut kita sih berhasil banget ya. Dan itu bisa nge-inspirasi kita sebagai pemainnya juga. Kita yang tadinya dateng ke sana ngeliatnya, mikirnya bakal, Wah kasihan gitu, malah jadi termotivasi ya. Malah kasihanin dari kita sendiri, gitu sih.